Banjir juga merendam permukiman warga di Pondok Jaya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir bertambah, sebagian warga kini mulai mengungsi. Ya, Pak Mirsa, memang banjir terjadi di salah satu komplek di Mampang, Perapatan, yaitu salah satunya adalah di komplek perumahan Pondok Jaya. Nah, salah satunya ini ada bersama kami, baru saja tim evakuasi dari Damkar DKI Jakarta mengevakuasi warga. Ya, halo, selamat pagi, Bu. Dengan Bu siapa? Hanna. Bu Hanna, ini dari RT mana, Bu? Dan apa saja yang diselamatkan barang-barang? Ini RT 10 RW 6, terus yang diselamatkan cuma baju doang sih, buat ngungsinya doang, mau ke rumah saudara juga. Banjir di dalam sudah sampai setinggi apa, Bu? Tadinya di depan rumah itu papangan besar, terus salah satu rumah itu jebol, jadi tiba-tiba jam 4 pagi langsung tinggi sekali. Terus di depan rumah juga ada arus, jadi evakuasi juga cukup susah dari situ. Di rumah Bu Hanna sendiri, apakah masih ada keluarga yang tinggal di sana? Oh, kalau di rumah saya sendiri, saya cuma bertiga sama ibu, sama kakak doang. Berarti semuanya sudah ya, Bu, berarti ini sudah memindahkan barang ke sana. Di rumah apakah ada kendaraan, Bu, yang ditinggalkan? Oh, kendaraan ada motor di dalam rumah. Di dalam rumah ya? Iya, tenggelam. Baik, terima kasih banyak Bu Hanna atas waktunya bersama dengan kami. Ya, pemirsa memang tinggi banjir di perumahan Pondok Jaya ini cukup tinggi, bahkan lebih dari 2 meter, dan untuk rumahnya ini sendiri pun juga sudah tenggelam. Ada pun motor, juga barang berharga yang masih ditinggalkan di sana. Namun memang tim gabungan dari Damkar, Pemprov BKI Jakarta, Basar, Nas, dan juga pola irut ini terus mengoptimalkan evakuasi warga di perumahan Pondok Jaya Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dan diketahui memang di jalan ini, ini merupakan jalan utama tembusan ke Kemang, Jakarta Selatan. Dan hingga kini memang belum ada tempat pengungsian yang pasti bagi warga yang dievakuasi. Masing-masing dari mereka sudah memiliki tempat sendiri, seperti rumah keluarga, ataupun dataran yang lebih tinggi. Untuk sementara ini dievakuasi terlebih dahulu, ataupun diungsikan terlebih dahulu di jembatan arah masuk ke komplek perumahan Pondok Jaya. Dari Jakarta, Bibi Kristami, Tomi Adikusumo, Ade Ahmad, Ainyus, melaporkan.